selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu channel nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan mengajak panjenengan semua untuk memahami makna atau arti kucing oren menurut kitab Primbon Jawa sejak zaman dahulu, masyarakat dunia banyak yang percaya bahwa kucing merupakan hewan yang sakral dikatakan bahwa mereka adalah hewan dari dunia metafisika, bahkan di Mesir, kucing dianggap sebagai salah satu dewa oleh sebab itulah kehadiran seekor kucing di sekitar kita, baik itu di jalan, di rumah, ataupun dimanapun itu dianggap membawa suatu pesan khusus dari alam semesta kepada kita maka dari itu, akan sangat bermanfaat apabila kita paham mengenai arti kehadiran kucing di sekitar kita dimana pada video ini akan kita fokuskan kepada arti kucing oren menurut kitab Primbon Jawa arti kucing oren di sekitar panjenengan menurut kitab Primbon Jawa yang pertama adalah panjenengan akan segera memperoleh keberuntungan dan kemakmuran jika panjenengan kebetulan melihat kucing oren di jalan, di rumah, dan dimanapun maka kejadian itu akan berdampak positif pada kehidupan panjenengan terutama yang berkaitan dengan bidang keuangan kucing yang sering dianggap sebagai kucing barbar ini ternyata dipercaya juga menyimpan simbol kekayaan pada bulu orennya sehingga keberadaannya dianggap bisa melambangkan kemakmuran ilmu titen Primbon Jawa mengaitkan kehadiran kucing oren sebagai pertanda panjenengan akan menerima rezeki nomplok, bisa warisan atau kenaikan penghasilan dalam pekerjaan sehingga pada intinya jika panjenengan melihat kucing oren maka sesuatu yang baik akan segera terjadi pada dompet Anda arti kucing oren di sekitar panjenengan menurut kitab Primbon Jawa yang kedua adalah memberikan panjenengan perlindungan dari energi negatif kucing oren menurut kitab Primbon juga akan muncul kepada mereka yang memerlukan perlindungan secara spiritual dari energi-energi negatif jadi jika panjenengan melihat atau bermimpi tentang kucing oren mungkin panjenengan juga memerlukan hal yang sama misalkan ketika panjenengan sedang merasa capek dan stres kemudian bermain dengan kucing oren peliharaan maka biasanya pikiran panjenengan akan menjadi lebih enteng hal itu dipercaya karena energi negatif tersebut telah diserap oleh kucing oren peliharaan panjenengan kucing oren tidak hanya melindungi panjenengan dari energi negatif yang berasal dari stres pekerjaan pergaulan yang toksik, dan lain-lain namun dia juga akan melindungi panjenengan dari kekuatan jahat seperti santet atau guna-guna arti kucing oren di sekitar panjenengan menurut Primbon Jawa yang ketiga adalah pertanda bahwa panjenengan akan segera mengalami perubahan hidup kucing oren juga dipercaya menyimbolkan suatu perubahan dalam waktu yang tidak lama namun tidak jelas disebutkan perubahan dalam hal apa akan tetapi, bisa dipastikan perubahan itu adalah perubahan menuju arah yang lebih baik jadi jika panjenengan adalah seorang yang sedang menanti suatu perubahan dalam hidup misalnya perubahan dalam pekerjaan, asmara, ataupun kesehatan maka dengan hadirnya kucing oren di dekat panjenengan akan bisa dipastikan bahwa perubahan yang baik itu akan terjadi arti kucing oren di sekitar panjenengan menurut kitab Primbon yang keempat adalah panjenengan harus lebih memperhatikan diri panjenengan sendiri disebutkan di atas bahwa ketika panjenengan didekati oleh kucing oren bisa saja artinya panjenengan sudah terlalu banyak menumpuk energi dan aura negatif yang berasal dari kegiatan sehari-hari sehingga dengan kata lain, kucing oren tersebut adalah pertanda bahwa panjenengan harus mengambil jeda untuk istirahat jangan sampai panjenengan malah jatuh sakit kucing adalah binatang yang sangat peka dia mampu mendeteksi dan merasakan sesuatu yang akan menimpa tuannya oleh sebab itu, jika ini sedang terjadi pada panjenengan segera luangkan waktu untuk sekedar istirahat atau liburan arti kucing oren di sekitar panjenengan menurut kitab primbon Jawa urutan kelima adalah panjenengan harus lebih mendengarkan intuisi hati panjenengan jika panjenengan akhir-akhir ini sering bertemu atau melihat kucing oren cobalah untuk merenung sejenak lepaskan semua kekhawatiran dan dengarkan kata hati panjenengan kehadiran kucing oren menjadi pertanda bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah jawaban atau solusinya tidak selalu berada di luar cobalah sekali waktu untuk melihat ke dalam diri panjenengan sendiri karena pada sejatinya, segala sesuatu yang terjadi atau menimpa kehidupan panjenengan kebanyakan berawal dari dalam diri panjenengan sendiri sehingga solusi dan jawabannya juga berasal dari tempat yang sama ketika panjenengan percaya kepada intuisi dan nurani maka percayalah bahwa semuanya akan mulai terlihat membaik dan masuk di akal arti kucing oren di sekitar panjenengan menurut kitab primbon Jawa yang ke-6 adalah panjenengan harus memperbaiki sisi spiritual Anda kucing oren mendekati panjenengan juga karena energi negatif atau jahat yang telah terakumulasi di tubuh panjenengan sudah terlalu banyak memang benar bahwa kucing oren akan menyerap energi negatif tersebut namun panjenengan juga harus mencari cara untuk membentengi diri panjenengan sendiri salah satu cara yang paling mudah adalah dengan cara memperbaiki ibadah panjenengan jika selama ini panjenengan sudah lama tidak terkena air wudhu atau sudah lama tidak masuk ke tempat ibadah maka segera perbaiki hal tersebut beribadah, bermeditasi, berpuasa, dan ritual-ritual sakral lainnya akan membantu Anda terhindar dari berbagai energi negatif yang bisa menuntun panjenengan masuk pada jurang kehancuran arti kucing oren di sekitar panjenengan menurut primbon jawa yang ketujuh adalah menyimbolkan bahwa panjenengan memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang terpendam warna oranya dari kucing oren menyimbolkan cakra seks atau cakra swadistana yang juga memiliki warna oren cakra ini berkaitan dengan kekuatan pikiran yang positif, kepercayaan pada diri sendiri, dan penciptaan kreativitas jika panjenengan melihat kucing oren bisa jadi hal itu adalah pesan bahwa panjenengan menyimpan potensi diri yang sangat besar panjenengan hanya perlu sedikit menggali dan menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkannya panjenengan memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang besar dan istimewa selain itu panjenengan adalah orang yang bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik arti kucing oren di sekitar panjenengan menurut kitab primbon jawa urutan ke-8 adalah panjenengan memiliki hati yang besar memiliki hati yang besar, maksudnya adalah memiliki hati yang legowo penuh dengan cinta kasih dan kelembutan sehingga secara aura, keberadaan panjenengan bisa menarik orang maupun hewan untuk datang mendekat dengan hati yang demikian, panjenengan adalah tipe orang yang bisa memahami emosi dan penderitaan orang lain hanya dengan melihat tatapan matanya, bahkan termasuk hewan sekalipun kemudian arti kucing oren namun di dalam mimpi panjenengan adalah akan datang suatu rasa iri hati ataupun kecemburuan jika semalam panjenengan bermimpi didatangi ataupun melihat kucing yang berwarna oren maka kemungkinan besar akan berimbas pada kehidupan sosial atau asmara panjenengan mungkin akhir-akhir ini panjenengan baru saja membeli kendaraan mendapatkan promosi jabatan, atau mungkin sedang memiliki teman baru yang jelas, salah satu hal tersebut menimbulkan iri hati dan kecemburuan dari orang lain atau pasangan panjenengan mimpi mengenai kucing oren sebenarnya juga merupakan pertanda agar panjenengan lebih berhati-hati karena ada beberapa orang di sekitar yang ternyata tidak suka dengan panjenengan demikianlah pembahasan kita mengenai sembilan arti kucing oren di sekitar kita menurut kitab Primbon Jawa semoga dapat mencerahkan keingin tahuan panjenengan akhir kata, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu mendapatkan keselamatan perlindungan, dan rezeki yang melimpah dari Tuhan amin selamat menikmati